Relawan suci menggencarkan misi pelestarian lingkungan sebagai wujud sumbangsih bagi semua makhluk. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan, mulai dari mendaur ulang sampah non-organik dan organik, hingga menjalankan pola hidup vegetaris. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ini juga mempengaruhi penggunaan sumber daya alam yang kian tereksploitasi. Di Jakarta, masyarakat bisa menghasilkan sekitar 7 ribu ton sampah setiap harinya. Dan sampah ini menumpuk di tempat pembuangan akhir membentuk gunungan sampah. Setiap hari, volume sampah dari masyarakat terus bertambah. Jika sampah tidak dibuang pada tempatnya dan tidak dikelola dengan baik, sampah-sampah ini akan berdampak pada rusaknya lingkungan. Mungkin apakah budaya mempengaruhi sampah sembarang adalah budaya kita gitu loh. Nah, justru dari situ saya mencoba memakai bahwa ini bukan budaya kita gitu loh. Bahwa sesuatu kebiasaan yang buruk pasti tentu bisa dirubah juga seperti kata master kan gitu. Masa depan bumi adalah tanggung jawab setiap manusia. Misi pelestarian lingkungan seci menjadi langkah insan seci dalam berupaya melindungi bumi dari kerusakan. Bagi insan seci, sampah menjadi ladang berkah untuk menanam kebajikan dan menebar cinta kasih. Mengubah sampah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Ya, inilah yang menjadi prinsip seci dalam menjalankan misi pelestarian lingkungan. Program pelestarian lingkungan dengan mendaur ulang sampah telah dimulai sejak 1 Januari 2004. Hal ini ditandai dengan dibangunnya depo pelestarian lingkungan seci Cengkareng yang berada di lingkungan perumahan cinta kasih seci Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, kalau kita di seci kan kita ada program 5R ya, di mana kan ada kita, ada yang pertama adalah cariting. Kita akan berpikir ulang apakah barang sesuatu itu yang kita beli itu berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Nah, kedua adalah reduce, mengurangi. Nah, itu kan kita harus mengurangi pemakaian-pemakaian barang-barang yang terbuat daripada plastik. Ya kan, nah ketiga adalah kan yaitu repair ya. Repair itu di mana kita memperbaiki kembali barang-barang yang ini rusak sehingga bisa dipakai kembali, reuse, nantara adalah di-recycle. Jadi saya pikir ini program ini juga, dan memang ini kan adalah arahan daripada Masa Cengkian, di mana kan kita sebagai relawan dianjurkan untuk ikut melakukan pemilan dan mendorulang sampah seperti itu. Sampah-sampah berupa kertas, plastik, alat rumah tangga, dan sampah lainnya dikumpulkan dari para relawan seci. Sejak saat itu, misi pelestarian lingkungan seci terus berkembang hingga ke beberapa wilayah di Indonesia. Hasil dari daur ulang sampah digunakan untuk menjalankan misi seci lainnya. Depo pelestarian lingkungan seci menjadi wadah melatih dan membina diri bagi relawan seci maupun masyarakat umum yang tergerak untuk melestarikan lingkungan. Seperti salah satunya di depo pelestarian lingkungan Duriko Sambi. Depo ini menjadi salah satu wadah bagi para lansia untuk melakukan daur ulang. Tempat ini sekaligus menjadi tempat para lansia untuk bersosialisasi dan bersembangsi bagi bumi. Saya rasa sih, terusan sih, kalau buat saya sih mereka itu adalah semacam aura ya, aura buat depo kita gitu loh. Karena depo ini benar-benar ada, jadi ada artinya gitu loh. Karena depo ini saya rasa kan bukan hanya sekedar kita berbicara dengan tentang barang daur ulang, tapi bisa membuat mereka untuk tempat bersosialisasi ya. Mereka bisa berkumpul dengan yang seusia mereka atau anak, dan mereka melewati hari-hari dengan penuh keceriaan lah di depo ini gitu loh. Tak hanya mendaur ulang sampah non-organik, pelestarian lingkungan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kembali sampah organik yang berasal dari limbah dapur. Tekad melestarikan lingkungan dipraktekan nyata oleh relawan seci, salah satunya dengan giat menggencarkan pembuatan cairan ekoenzim. Sosialisasi ekoenzim dilakukan relawan seci pada berbagai pihak, dari masyarakat umum hingga instansi TNI Angkatan Udara. Cairan ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah dan ampah sayuran yang dicampurkan dengan gula dan air. Ekoenzim dapat bermanfaat sebagai cairan pembersih, pupuk tanaman, pengusir hama, dan tentunya sebagai cara untuk mengurangi limbah sampah yang dihasilkan sehari-hari. Ekoenzim ini kan sebenarnya adalah fermentasi ya, antara buah, gula, dengan air gitu loh. Nah ini kan tujuannya kan adalah memanfaatkan sampah dapur ya, ya kan sampah-sampah ini organik gitu, agar bisa dipakai kembali gitu loh. Dan yang terakhir itu kan tujuannya kan mengurangilah sampah organik di TPA seperti itu. Cairan ekoenzim juga dipercaya dapat bermanfaat untuk menjernihkan air. Sejak Oktober 2020 hingga kini, relawan seci giat melakukan penuangan ekoenzim ke sejumlah danau agar ekosistem di dalamnya tetap terjaga. Nah dengan adanya penuangan ekoenzim ini, tapi nggak langsung instan tuang sekarang nanti berapa jumlah langsung jernih ya. Tidak seperti itu. Nah kita harus telaten, kita harus rajin. Ini ya tuangnya ya, seperti sebulan dua kali, dengan jumlah yang tertentu berturut-turut, tiga bulan kemudian baru bisa kelihatan hasilnya. Menyelamatkan bumi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tak hanya dengan melakukan daur ulang sampah, namun juga dengan mengubah pola makan. Sejak awal seci berdiri, relawan seci dihimbau untuk menjalankan pola makan vegetaris. Dengan bervegetaris, dapat menumbuhkan rasa welas asih terhadap semua makhluk, melindungi bumi, dan menjaga kesehatan. Magdalena adalah salah satu relawan seci yang menjalankan pola makan vegetaris. Sejak 2019, Magdalena bertekad menjadi vegetarian saat ia mengandung anak kedua. Menurut saya, vegetarian itu sehat, terus badan juga sehat, nggak cepat capek atau apa, nggak cepat gemuk gitu kan. Tapi pola makannya memang harus dijaga juga ya. Bukan berarti VG kita makannya banyak, terus makan goreng-gorengan maksudnya gitu. Nggak, kita harus bisa mengkombinasi juga makanannya. Suami Magdalena juga turut belajar bervegetaris. Bahkan, ia kerap kali memasak menu vegetaris untuk keluarga. Hingga kini, Magdalena dan sang suami, serta kedua anaknya, Jay Brons dan Javier, menjalankan pola hidup vegetaris. Saya suruh makan, baru saya suka. Baru dilanjutkan terus, jadi, udah bisa bervegetaris. Aku nggak, belum, belum, benar. Pola hidup vegetaris ini ditanamkan kepada anak-anaknya agar mereka memiliki rasa cinta kasih kepada semua makhluk. Relawan seci juga menggalakan semangat bervegetaris melalui beberapa kegiatan, seperti bazar makanan vegetaris, catering menu vegan, dan momen-momen lainnya. Semangat relawan seci dalam mengajak masyarakat untuk bervegetaris ditunjukkan dengan cara membuat olahan menu-menu masakan vegetaris yang menarik untuk dinikmati. Menu vegan ini ditawarkan pada masyarakat sebagai upaya relawan dalam menyosialisasikan pola makan vegetaris. Ini tujuan kita supaya orang-orang yang di luar biar mereka tahu kalau misalnya makan vegan itu atau vegetarian itu tidak hanya makan nasi dan sayur-sayuran saja. Jadi kita variasikan misalnya ada nasi kuduk, nasi hijau, nasi lontong, dan macem-macem deh. Lontong sayur, dan macem-macem. Hari ini kebetulan ada salad pelangi. Salad pelangi dengan saus spesial. Sausnya adalah saus vegan vegan yang kita racik sendiri. Berbagai kreasi unik dituangkan dalam masakan vegan. Meskipun berbahan dasar sayuran, namun makanan vegan tetap menarik untuk dinikmati dan dapat mencukupi kebutuhan gizi dalam tubuh. Relawan seci menggalang hati setiap orang untuk sama-sama dapat bervegetaris demi kelangsungan hidup bumi. Hal ini pun dimaknai oleh pelanggan menu vegan dari relawan seci. Pola-pola hidup sehat itu sebenarnya bagus. Emang semua di awal dengan kebiasaan. Mungkin dengan kebiasaan pakai vegan catering ini, kita makan selama kurang lebih misalkan 14 hari atau 5 hari. Itu kan membuat kita kebiasaan dengan makanan-makanan vegetarian. Yang mana nantinya kita juga ngerasain, oh manfaatnya lebih enak di badan saya. Makanya saya mau berahli jadi vegetarian. Sama seperti waktu awalnya pandemi itu, saya sebelum vegetarian, kemudian saya mau jadi vegetarian. Itu kan juga ada long proses gitu. Jadi sudah jadi kebiasaan, akhirnya terimplementasi dengan mudah, kemudian habis itu jadinya akhirnya jadi ini kan, udah ngerasain manfaatnya itu, kenapa pengen itu dijalanin terus. Mudah sih, bagus sih dengan cara membuat kebiasaan, lalu orang bisa beralih ke pencetan. Bersumbangsi pada lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari tindakan sederhana, dapat berdampak besar bagi kelestarian bumi. Mari lindungi bumi, mulai dari diri sendiri. Tim Liputan, DAI TV Sampai jumpa di video selanjutnya.